Thomas Aitrem resmi ditunjuk oleh Partai Golkar jadi pimpinan DPRK Maybrat menggantikan Ferdinando Salosa dari Partai Golkar pada Rapat Paripurna Pemberhentian dan Pengusulan Pengganti Antar Waktu, PAW, Ketua DPRK Maybrat sisa masa jabatan tahun 2019 hingga 2024. Rapat Paripurna Pemberhentian dan Pengusulan Pengganti Antar Waktu Ketua DPRK Maybrat digelar di Ruang Sidang Gedung DPRK Maybrat, Senin 17 Agustus 2023. Dipimpin Wakil Ketua 1 Habel Hawaii dari Fraksi Demokrat didampingi Wakil Ketua 2 Agustinus Tenau dari Fraksi Nasdem, serta dihadiri Penjabat Bupati Maybrat Bernhard Edward Rondonu yang diwakili Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Maybrat Engelbertus Turot. Wakil Ketua 1 DPRK Maybrat Habel Hawaii menyebutkan, Paripurna Pemberhentian dan Pengusulan Pengganti Antar Waktu Ketua DPRK Maybrat dilaksanakan sesuai amanat undang-undang serta menjalankan keputusan Partai Golkar. Habel mengatakan, rolling posisi pimpinan DPRK merupakan hal yang lumrah terjadi di dalam sebuah partai di alam demokrasi. Di mana saat ini terjadi di Partai Golkar, dan ini merupakan hak partai politik, bukan saja di Partai Golkar tetapi juga partai yang lain. Untuk itu saya mengajak kita semua bersama-sama menyikapi hal ini dengan penuh kedewasaan dan kedamaian, ujar Habel. Dirinya menyampaikan permohonan maaf bila terdapat kesalahan selama jalannya paripurna pemberhentian dan pergantian antar waktu Ketua DPRK Maybrat tinggal masa jabatan 2019 hingga 2024 tersebut. Habel juga berharap ada kerjasama dari semua pihak untuk mendukung beberapa agenda penting lainnya yang kini tengah dihadapkan oleh DPRK Maybrat ke depan, seperti pembahasan LKPJ Bupati, LHP, pengusulan perpanjangan PJ Bupati dan sidang APBD perubahan dan lain-lain. Penjabat Bupati Maybrat Bernard Edward Rondonu melalui asisten 2 Engelbertus Turot mengatakan, pergantian pimpinan ini merupakan hal yang baru pertama terjadi di Kabupaten Maybrat. Kehadiran pemerintah pada kesempatan itu menurutnya hanya ikut mendukung dan mengikuti setiap proses yang ada di DPRK maupun oleh partai manapun. Pemerintah dalam hal ini eksekutif tentu menyesuaikan saja proses ini, terangnya. Wakil Ketua DPD 1 Partai Golkar Papua Barat Daya Martin Kambuaya kepada awak media menyebut, rolling jabatan pimpinan DPRK Maybrat telah sesuai prosedur dan merupakan hal yang biasa. Kami DPD Partai Golkar Papua Barat Daya menyampaikan terima kasih pada pimpinan DPRK, Wakil Ketua 1 dan 2 DPRK Maybrat serta anggota yang sudah meneruskan surat usulan dari DPP Partai Golkar melalui DPD 1 dan 2 dan melakukan rapat paripurna PAW antara Ferdinando Salosa dengan Thomas Aitrem, ujarnya. Agenda rapat paripurna ini dilangsungkan melalui beberapa tahapan antara lain, pembacaan daftar hadir unsur pimpinan dan anggota DPRD, pernyataan pembukaan rapat paripurna oleh Wakil Ketua 1, pembacaan surat masuk dari Partai Politik, pembacaan surat keputusan tentang pemberhentian Ketua DPRK Maybrat Sisa Masa Jabatan 2019-2024, pembacaan surat pengusulan dan pengangkatan calon pengganti Ketua DPRK Maybrat Sisa Masa Jabatan 2019-2024 dan sambutan PJ Bupati. turut hadir pada agenda rapat paripurna, asisten 1, dan DIM 1809 Maybrat, Kapolres Maybrat, pimpinan partai politik, pimpinan OPD dan tamu undangan lainnya. yaitu yang pertama paripurna pemberhentian dan pengusulan. Sekaligus untuk pergantian antara waktu pimpinan DPRD Kabupaten Mitral. Itu menjadi agenda pertama, agenda Ketua adalah setelah kita sudah melakukan paripurna pergantian, pengusulan, lalu di situ juga kita ada namanya pelaksana tugas sementara yang tadi sudah diperlacakan, itu kita melaksanakan pimpinan sementara untuk pergantian antara waktu. Sementara menunggu proses pengusulan itu, lalu mendapatkan meskah secara jenis untuk ditetapkan atau dibantik sebagai ketua DPRD untuk pengganti antara waktu. Jadi kita lakukan paripurna ini bukan semata-mata, kita melakukan bukan kehendak kita, tapi ini sudah aturan dan undang-undang, dan kita melaksanakan surat masuk dari Partai Golkar, secara berjenjang dari DPP pusat Partai Golkar, dan juga di DPD 1 Provinsi Papua Barat Dayang, dan juga Partai Golkar Kabupaten Membrat. Surat masuk itu sudah secara mutlak untuk mereka melakukan rolling di jabatan pimpinan Partai Golkar yang dikepulai oleh Saudara Nandosulosa. Mereka sudah menyampaikan surat masuk ke kita, DPRD, maka hari ini kita melakukan paripurna istimewa untuk pemberhentian, pengusulan, dan pergantian antara waktu. Nah, tadi kita paripurna pengusulan untuk pergantian antara waktu ini, Saudara Thomas Aytren, yang kita usulkan untuk menjadi ketua DPRD, menggantikan Saudara Ferdinandosulosa dari praksi Partai Golkar. Ya, Bapak, ini jatuh waktu untuk pergantian antara waktu ini berapa lamanya? Dari sekarang kita paripurna ini ya mungkin dalam undang-undang 14 hari. 14 hari. Diusulkan lalu bisa mendapatkan proses SK untuk Saudara Thomas Aytren. Itu ya, Bapak. Iya. Kemudian, yang terdua adalah posisi dari Saudara Ferdinandosulosa adalah masih di dalam kapal. Sambil menunggu proses-proses yang dipercayai. Menjelaskan sebetulnya untuk terfaksin dari pergantian antara waktu ini. Sudah dipercayai, nah, istimewa untuk krolling ini adalah hal yang biasa di dalam kapal. Baik di Partai Gwotar maupun juga di Partai Gwotar. Jadi, ini adalah hal yang bukan berbicara seperti biasa saja. Hari kami dari DPD Satu Pas Pemirat. Ofensi Pak Pemirat Gaya mengampaikan terima kasih. Apakah ketua DPR atau waktu ketua satu dan waktu ketua dua dan teman-teman. Yang sudah meneruskan surat. Dari Mai Berat, Papua Barat Daya, RNC TV, mengabarkan. Dari Mai Berat, Papua Barat Daya, RNC TV, mengabarkan. Dari Mai Berat, Papua Barat Daya, RNC TV, mengabarkan. Dari Mai Berat, Papua Barat Daya. Terima kasih telah menonton!